Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Salah satu kepala sekolah yang umurnya kelahiran 1988 ya, beliau masih cukup muda, umurnya adalah 33, beliau sudah menjadi kepala sekolah di SD 4 Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sekilas profil beliau, beliau adalah salah satu pemateri atau penyelenggara binar di organisasi Ikatan Guru Indonesia Provinsi Bali yang sudah berkenan bergabung. Selain itu, beliau juga kami kenal sangat enerjik. Karya-karya beliau sementara diperkenalkan oleh Pak Komang Mulyantara. Bapak Ibu bisa like dan subscribe channel YouTube beliau yang sudah memiliki karya-karya. Ada apa namanya tentang pembuatan Google Meet, Google Classroom dan lain sebagainya yang sudah dibagikan di channel YouTube beliau. Baik untuk itu, Bapak Ibu bagaimanakah penggunaan WhatsApp Auto? Ya, WhatsApp Auto diintegrasikan dengan Google Sheet. Kita akan ikuti penyelasan dari Pak Komang Mulyantara. Mudah-mudahan bisa tidak ada halangan. Silakan di-open, Pak, untuk slide-nya. Waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya untuk Pak Komang Mulyantara, SPD, untuk mempresentasikan materinya. Dipersilakan, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak Gusti. Terima kasih atas waktunya, Pak. Pak Komang Mulyantara. Pak Komang, silakan, Pak. Om Swastiastu. Selamat datang, Bapak Ibu hebat yang ada di webinar hari ini. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Panitia Pada kesempatan ini Saya ditunjuk untuk memberikan beberapa materi Yaitu tentang perlapan WhatsApp auto Yang integrasi dengan Google Sheet Namun sebelumnya Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Yang ketiga Pandunusa Yang diberikan melalui kegiatan webinar Dari tanggal 23 sampai tanggal 25 Mei 2020 Bapak-Ibu Saya yakin Bapak-Ibu guru adalah guru-guru hebat Yang sudah pernah melaksanakan kegiatan yang berbasis daring Pada kesempatan ini Saya penenganakan diri Nama saya Komang Muliantare Yang sudah jelaskan tadi oleh Pak Gusti Saya bertugas di SD Negeri 4 Bibitin Itu sebagai tugas tambahannya Basic Tiang adalah guru kelas Tugas tambahannya adalah sebagai kepala sekolah Dan pada kesempatan ini Saya ditunjuk untuk memberikan materi sederhana Yaitu pembuatan soal daring sederhana dengan WA Auto Ini Bapak-Ibu Untuk penyampaian materi Mungkin Saya akan jelaskan secara sederhana Nanti kita lanjutkan ke praktek langsung Bapak-Ibu Sebelumnya Bapak-Ibu sudah di Dalam webinar sebelumnya Dengan Ibu Mulyadi Itu sudah dipaparkan tentang Penggunaan Google Dokumen Pada kesempatan ini tentang Google Sheet Nanti Bapak-Ibu silakan Yang memiliki akun Yang sudah memiliki akun tentunya Masuk ke Google Dokumen Sudah masuk ke akun Bapak-Ibu Oleh karena itu Silakan Bapak-Ibu Klik yang Ada Tanda lingkaran Sembilan Yang di pojok kanan atas Kemudian masuklah Ibu ke Google Drive Di Google Drive Bapak-Ibu akan dihadapkan tab baru Di tab baru inilah Bapak-Ibu bisa mengklik sekali Kemudian akan muncul Subkomponen Seperti folder sampai Google Dokumen Google Spreadsheet Google Site Sampai Yang lainnya Kemudian Bapak-Ibu silakan Google Spreadsheet Diklik mencari Spreadsheet kosong Selanjutnya Step pertama Langkah Bapak-Ibu sudah selesai Untuk step pertama Lanjutkan kita ke step yang kedua Yaitu membuka Google Spreadsheet Jadi tampilannya akan seperti ini Tampilan kolom Yang dimulai dari option A Nanti bekerjanya adalah disini Dimulai option A Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! maaf bapak ibu untuk ini masih ada gangguan sinyal kita coba login lagi harus matikan perangkat salah satu supaya mengurangi beban beban internet ibu made studiasi selamat menonton bu kita ini webinarnya menggunakan Google Sheet kembali jadi karena sempat jaringan terputus ya jaringan terputus tapi ini proses presentasinya Pak Komang Komang Muliantaro ini masih berlaku masih berjalan meskipun koneksi di internet server saya ini server kita pakai server ini tidak tidak mengalami gangguan presentasinya tetap bisa jalan Bapak Ibu bisa lihat Pak Komang Muliantaro sedang presentasi mohon bersabar kita langsung praktek supaya langsung bisa Bapak Ibu gunakan nggak nggak lambat ya coba diulang Pak coba diulang Pak diulangi untuk presentasinya terima kasih 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 Baik Bapak Ibu Karena Pak Komang mulia antara Sementara Keluar dari Mungkinan ini sinyalnya Terbentur dari sinyal Kita akan coba Ini Ini whatsapp auto Yang nonton di facebook Ini bisa menyaksikan di layar Materi whatsapp auto Berikutnya Kita akan lakukan ini Masuk dari google drive Bapak Ibu yang sudah Membawa materinya Bisa dilihat Bapak Ibu Memang mulia antara Sementara Bergabung kembali Ini Kemudian dari google drive Ditambahkan baru Ya Kemudian Nanti di Dari google drive Dari google Spreadsheet Google spreadsheet Kemudian Kita buat spreadsheet kosong Ya Untuk spreadsheet siap digunakan Pak komang Pak komang Pak komang Pak komang mulia antara Kemudian membuat soal dimulai Halo Sudah masuk Ya sudah 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 Di presentasi Trouble Untuk sinyalnya GG Kembali Bapak Ibu Mungkin sudah dijelaskan Tadi sama Aji Tentang drive Kemudian Belahkan Bapak Ibu Masuk ke Akun drive Pribadi Bapak Ibu Masuk seperti itu Kemudian Tabs Kali ini sudah masuk Kemudian Tabs Pak Ibu Langsung ke google spreadsheet Ini Nanti tampilan Pribadi Bapak Ibu Buka seperti ini Nanti awalnya Itulah yang Kita tab baru Barulah kita buka Ke Spreadsheet kosong Di spreadsheet kosong inilah Bapak Ibu Di kolom A Silahkan Bapak Ibu Kreasikan Misalnya Bapak Ibu Bisa membuat Dengan kalimat Pembuka Misalnya Siswa ketika Mengetik kata Halo Itu Dijawab oleh WA auto Dengan jawaban Selamat datang Di SD Berapa Misalnya seperti ini Untuk A Ini adalah WA masuk Kemudian Di B Itu adalah WA Balasan Ini WA Adalah WA Masuk Kemudian WA Balasan Di bawah WA Masuk Bapak Ibu Mungkin Tuliskan Adalah Kata Halo Halo Ini Tidak Mempengaruhi Huruf Kapital Maupun Huruf Kecil Bebas Kemudian Dijawab oleh WA Balasan Bapak Ibu Secara Otomatis Adalah Selamat Datang Selamat Datang Di SD Negeri Kalau SMA Boleh SMP Silahkan Dikerasikan Kemudian Di bawahnya Ketika Menjauhkan Selamat Ini Untuk Menurunkan Kebawah Bapak Ibu Tekan Control Kemudian Enter Untuk Menurunkan Kebawah Mau Bekerja Lagi Di bawahnya Jangan Menggunakan Enter Saja Nanti Ke Kolom Yang Lain Misalnya Ini Tekan Control Kemudian Enter Nanti Akan Kebawah Selamat Datang Di Istri Negeri Ini Kemudian Silahkan Anak Anak Atau Boleh Sekarang Yang lain Silahkan Anak Anak Ketik Angka Satu Sampai Dengan Sepuluh Yang Kamu Sukai Seperti itu Sampai Sepuluh Misalnya Bapak Ibu Sediakan Ajak Bermain Satu Misalnya Kalimatnya Silahkan Angka Yang Kamu Masukkan Masih Belum Tepat Silahkan Masukkan Angka Yang Lain Itu misalnya Kemudian Di Kolom Kedua Bapak Ibu Sediakan Tapi Sebelumnya Sediakan Satu Sampai Sepuluh Namun Sekarang Bapak Pilih Misalnya Angkat Empat Disuruh Melanjutkan Ke Soal Berarti Redaksinya Adalah Selama Kamu Boleh Menjawab Soal Selanjutnya Seperti itu Ini sudah Saya Sediakan Misalnya Saya Sudah Sediakan Yang Seperti Di PowerPoint Tadi Ini di Google Drive Saya Saya Ya Ini Daring IPA Kelas 6 Ini Salah satu Contohnya Ini kita Close Saja Seperti tadi adalah dengan cara Control enter Jangan menggunakan enter nanti ke kolom yang lain Ini contohnya Sampai Ini selesai Jawabannya pun Dibuat seperti ini 2A, 2B, jawabannya salah Kemudian yang mana yang benar Itu diisi Untuk caranya menjawab Ingat bahwa soal nomor 2 jawabannya disini adalah 2A Mengetik 2A dia Jangan mengetik 2 nanti kembali ke soal Atau hanya mengetik A Nanti Bapak Ibu bisa kreasikan disini Entah Bapak Ibu tambahkan soal Kemudian Dengan instruksi yang lain Itu boleh Inilah yang kita akan Linkkan dengan WA Auto WA WA itu adalah secara Sangat familiar terhadap anak Ketimbang kita menggunakan Google Form Atau Soal yang lainnya Bukannya itu melemahkan Tidak Namun Kita lihat dari situasi anak Di masyarakat Itu paling familiar dengan WA Sehingga inilah Bagus diterapkan Kepada siswa Untuk belajar secara langsung Secara langsung Maksudnya adalah Ketika anak menjawab Dia tidak tahu Jawabannya salah Bisa mencari jawaban yang lain Namun kelemahannya adalah Kita tidak bisa Merekod Nilai siswa Karena dia akan menjawab terus Untuk mencari jawaban yang benar Seperti itu Kemudian Ini silahkan Bapak Ibu Biarkan saja boleh Ketika juga boleh Kita langsung ke WA Auto WA Auto yang ada di handphone Bapak Ibu Namun sebelumnya Yang jelaskan Bahwa Bapak Ibu terlebih dahulu Harus Menginstal WA Auto Biar dulu Ini saya Sambungkan dengan Handphone Berl connection ya masih menunggu bapak ibu silahkan dibuka di app store atau play store nya carilah WA auto 2 B 7 8 kemudian setelah di app store silahkan bapak ibu sambil menunggu install tunggulah sampai install selesai instalasi selesai sudah bisa ada di kolom chat saja apakah sudah selesai menginstall bapak ibu semua bapak ibu silahkan apakah sudah selesai menginstall supaya kita lanjutkan ke menyingkronkan dengan WA auto nya sudah sudah semua kok wayang setuju koneksi koneksi Ya, yang ini Silahkan Pak Ibu Sudah menginstall seperti ini Yang ini Kemudian dilanjutkan dengan Ketika muncul di desktop handphone Bapak Ibu Klik ini Kedua kali Kemudian muncul ini Tampilan ini Tampilan inilah Bapak Ibu aktifkan Jangan tidak aktif Aktifkan Kemudian balasannya Bapak Ibu bisa kreasikan dengan cara menambah disini Di bawah Pilihan textnya Bisa ditambahkan Ketiklah Kata halo Itu misalnya Ketika WA pertama Bapak Ibu Sampaikan kepada anak Boleh dengan balasan custom Bebas Anak itu mengetik Mau mengetik apa Ke WA Bapak Ibu Nanti akan dijawab Nanti akan dijawab dengan perintah Jika sudah selesai yang ini Barulah kita lanjut Menyingkirkan Menyingkirkan kontaknya Kontak yang ada pada handphone Bapak Ibu Ini kontak Kemudian Silahkan Bapak Ibu Cari disini Jangan semua orang dulu Kalau menggunakan semua orang Nanti semua yang WA masuk ke handphone Bapak Ibu Akan dijawab secara otomatis Lebih baik kita gunakan adalah daftar kontak saya Nanti Bapak Ibu tambahkan disini Silahkan sharing dengan Teman yang Terima kasih 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 hai 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 bani ke layar utama selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati agar nanti kontrol enter selamat menikmati bagaimana selamat menikmati isi tanda bagikan isi tanda bagikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang pertama yang pertama yang pertama ini screenshot ini yang ini yang ini yang soalnya dengan soalnya kemudian yang ketiga adalah screenshot hasil WA interaksi siswa yang ini yang ini yang diminta ini ini ibu oh itu iya 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 Pak Komang Pak Komang Pak Halo Pak Komang kemudian padahal kresor pas nurta döl baid bapak kamar kemam hit nungg Quanes mat Terima kasih. 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 saya dengan Bu Wayu Kristi berkolaborasi dengan Bu instruktur yang ada di dalam, kita berbanyak ini instrukturnya ada Bu sebentar dulu saya lihat daftarnya, ada Bu Dewi tadi ya, Bu Dewi Kurniawati kemudian ada Bu apa ini, saya sendiri kemudian ada ada Bu ah bertiga aja kita instrukturnya bertiga di dalam ada Bu Made Dewi Kurniawati Bu Wayu Kristi dan saya sendiri yang sudah tergabung tadi ada Pak Romo Duijo bergabung tapi kemungkinan sudah sinyalnya ambiar jadi mencelak kembali oh ini ada Bu silahkan Bu Kristi ini chat ada ya Bu Kristi bacakan ada dari Bu Adri iya Bu Ani dari Bogor kelihatannya lebih mudah sharing pelajaran lewat WhatsApp biasa lebih mudah interaktif Niki kalau murid Tiang harus install lagi WhatsApp Auto mereka agak keberatan kayaknya mohon inputnya Pak tapi Tiang belajar bahwa ada aplikasi lain yang bisa saling link seperti WhatsApp Auto dan Google Spreadsheet begitu Pak jadi kendalanya mungkin anak-anak lebih keberatan jika harus menginstall ulang WhatsAppnya dengan WhatsApp Auto ini Pak oh gitu komentar dari Bu Ani Bogor oke salam kenal Bu Ani dari Bogor ini jauh sekali ini permasalahan tentang anak yang ada di sana misalnya dengan cara menginstall WA Auto sebenarnya anak tidak perlu menginstall WA Auto Pak Ibu yang menginstall WA Auto hanyalah gurunya anak itu hanya menggunakan WA pribadinya saja dari manakah anak tersebut menyampaikan jawabannya itu menggunakan WA pribadi bukan menggunakan WA Auto WA Auto itu hanya ada satu yaitu ada di handphone gurunya bukan ada di siswa itu untuk WA Auto bukan maksudnya siswa itu menginstall WA Auto gurunya yang menginstall WA Auto untuk masternya itu Ibu Ani terima kasih jadi komentar dari ibunya lagi oh jadi ini nyambung ke WA pribadi enggak Pak enggak Ibu Ani untuk WA ini nyambungnya ke WA pribadi Ibu di handphone Bapak Ibu itu ada dua aplikasi yang pertama itu adalah WA Auto yang ini kemudian yang lagi satu adalah WA pribadi WA biasa yang Pak Ibu punya nanti Ibu bekerjanya adalah di WA pribadi WA Auto ini adalah master menghubungkan antara sprint set dengan soal-soal yang Ibu buat itu menghubungkan WA Auto ini adalah master install dalam bahasanya adalah menggunakan ini jaringannya ketika anak tersebut mengetik apa yang ada di spreadsheet Bapak Ibu maka WA Auto ini akan menjawab dimana menjawab jawabannya ada di WA pribadi Ibu bukan ada di WA Auto saya ngamak Pak Komang Halo ini begat malah bakat jajek batas jajek terima kasih hampir saja 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 hampir saja